Budidaya ayam potong memang sedang marak saat ini, tapi tidak semua orang mampu untuk menghasilkan ayam potong yang berkualitas dan juga mahal harganya. Untuk itu guys, kalian bisa nih membudidayakan ayam potong dengan sangat baik, jadi cobain deh kalian pilih budidaya ayam ini agar kalian juga termasuk dalam salah satu orang yang sukses. Carang sukses budidaya ayam potong agar cepat cuat. Pemilihan ayam dengan kualitas bagus Ayam memang banyak sekali jenisnya yang bisa kalian ketahui satu per satu, namun untuk ayam yang paling baik untuk dikonsumsi yaitu ayam potong. Dengan memiliki daging yang empuk dan gurih, membuat ayam potong lebih banyak diminati oleh kalangan masyarakat Indonesia, apalagi ditambah dengan banyaknya warah laba atau bisnis baru yang bertobat di Indonesia sendiri. Jadi gak kaget jika punya sekali pemasok daging ayam potong yang merasa kekurangan, bahkan bisa dikatakan sangat kekurangan, namun semua itu bisa saja diatasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan budidaya ayam potong yang semakin dikembangkan dari waktu ke waktu. Untuk biaya ayam potong sendiri berbeda jauh dengan biaya ayam biasa atau ayam kampung. Dengan begitu, yuk kita pelajari lebih detail lagi gimana-gimana dengan budidaya ayam potong ini guys, biar pasokan ayam potong semakin lancar dan juga tidak ada kendala kekurangan. Pengen tau caranya? Ya, ini dia, mimin sudah menyediakan perannya, sedemikian mungkin untuk kalian guys. Alokasi Dana Untuk budidaya ayam potong tidak semudah yang kita bayangkan, karena banyak sekali pembudidaya yang gagal untuk membudidayakan ayam ini. Jadi, jika kalian ingin membudidayakannya, pergantian baik-baik dulu apa saja yang menjadi persyaratan agar budidaya ayam kalian tidak merasakan kegagalan. Pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu Dana untuk memulai program budidaya ayam potong itu sendiri. Nilainya juga tidak kecil loh guys, karena yang kalian tau semuanya itu tergantung dengan berat ayam itu sendiri. Kalian salah ya guys, karena harga ayam potong dengan ayam kampung jauh berbeda. Lebih mahal loh ya, coba deh kalian lihat di pasaran. Harga ayam di pasaran Untuk ayam broiler atau ayam potong sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda dalam pemeliharaannya. Ada yang bilang sulit dan ada yang bilang sangat mudah. Semua itu tergantung dengan kualitas ayam itu sendiri. Jadi bisa kalian pastikan, jika harga ayam potong saat ini lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Di daerah kalian harganya berapa tuh guys? Kalau di rumah Mimin sih masih berada di angka 50 ribu, apalagi mendegati hari raya Idul Fitri. Jadi semakin melonjak nih harganya. Mungkin akan mencapai di angka 100 ribu mengalahkan daging sopi. Kesempatan besar bagi kalian untuk memproduksi ayam potong dari saat ini. Karena untuk membudidayakan ayam potong butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Cocok banget kan dimulai dari sekarang? Tapi ikuti cara yang sudah Mimin paparkan ini ya. Pemanfaatan Lahan Untuk Ayam Potong Ayam potong broiler merupakan ras pedaging halsel persilangan bangsa ayam dengan daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi dagingnya. Hasil perkawinan silang dengan sistem berkelanjutan menghasilkan genetik yang berkualitas. Banyak yang menganggap ayam broiler sebagai salah satu ternak yang paling ekonomi dengan produksi yang relatif cepat. Keuntungan yang diraih tentu banyak, namun dibayar dengan pemeliharaan yang baik juga. Sebelum mulai bertenak, peternak harus mempertimbangkan sebaik-baiknya hal pokok yang diperlukan oleh ayam pedaging dan tata cara pemeliharaannya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, mari kita pahami sama-sama cara bertenak ayam potong broiler. Menentukan Skala Usaha Hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai bertenak adalah memahami apa itu bertenak tinggi yang baik. Peternakan sendiri dalam skala usaha dan tingkat pendapatannya terbagi menjadi empat macam kelompok, yaitu peternakan sebagai usaha sembilan. Sebagai usaha sembilan, peternak mengusahakan produksi ayam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau subsisten dengan tingkat pendapatannya di bawah 30%. Peternakan sebagai cabang usaha, cabang usaha memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih besar dari usaha sembilan. Produksi ayam yang dibutuhkan berkisar pada 30 hingga 70% tingkat pendapatan usahanya. Peternakan sebagai usaha pokok, disebut sebagai usaha pokok artinya, peternak membudidayakan peternakan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar akan 100% tingkat pendapatannya. Persiapan kandang ayam Sebuah kandang merupakan modal awal yang harus dimiliki secara mutlak sebelum memulai peternak ayam. Biasanya, satu kandang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Jika menghiraukan hal ini, bisa berakhir rugi. Nomor 5 Lingkungan Dalam membuat lingkungan ternak ayam yang nyaman, kandang harus memperhatikan segi keamanannya. Hama yang dapat menyerang hewan ternak seperti musang dan tikus seringkali masuk ke dalam kandang yang keamanannya kurang terjaga. Selain segi keamanannya, dalam membuat kandang perlu diperhatikan juga kenyamanannya bagi hewan ternak itu sendiri. Kandang yang baik memelihara kehangatan yang ada di dalam ruang, sehingga ayam tidak mati kedinginan. Nomor 4 Tinggi dan Lokasi Tinggi sebuah kandang juga perlu diperhatikan agar siklus udara yang didapatkan cukup. Minimal ketinggian kandang adalah 2 meter dari permukaan tanah, guna menghindari zat amonia terhirup oleh ayam. Lokasi kandang sendiri harus berada di tempat yang lebih tinggi dari lingkungan atau daerah sekitarnya. Mengapa demikian? Karena kandang ayam yang baik harus terhindar dari genangan air hujan maupun banjir yang bisa mempengaruhi vitalitas ayam broiler. Nomor 3 Arah Bangunan Arah bangunan kandang yang baik adalah bagian lebarnya harus membujur ke arah barat dan timur, sehingga kandang berada di sebelah barat dan timur dengan tujuan agar mendapat sinar matahari yang cukup. Kandang yang baik juga merupakan tempat yang teduh, namun tidak dinaungi oleh pohon dan tidak melawan arah mata angin kencang. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Lokasi kandang yang baik juga tidak boleh terlalu dekat dengan pemilik atau idealnya, jarak kandang dan rumah sekitar kurang lebih 10 meter. Peternakan dengan pemukiman yang baik juga tidak berdekatan dengan pemukiman. Masyarakat mungkin akan terkena infeksi atau penyebaran polusi udara dari bebawan kotoran ternak. Baiknya lokasi kandang harus jauh dari pemukiman penduduk. Persiapan pakan, air, obat, dan vitamin Pakan dan air merupakan salah satu hal penting yang selalu dibutuhkan oleh hewan ternak. Dalam hal ini, ayam perlu diberikan konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan umur ayam dan selalu tersedia agar mudah dimakan. Ketersediaan akan obat-obatan dan vitamin mempengaruhi feed conversion ratio atau VCR dari hasil produksi ternak itu sendiri. Ayam ternak harus selalu diperhatikan kesehatannya agar VCR lebih rendah. Persiapan peralatan Peralatan yang dimaksud dalam persiapan beternak ayam adalah alat yang dianggap penting digunakan. Alat tersebut adalah tempat minum, tempat makan, alas lantai, yang beralaskan sekam padi, hingga alat untuk membersihkan kandang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!